Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel vlog terlekat dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, sekarang ini gue lagi ada di Surabaya Kebetulan lagi ada di dealernya, di workshopnya Koyong Yang motor Indonesia Nah, sembari obli lagi dikerjain Ada satu yang mengganjal pikiran gue dari kemarin Coba tebak apa boy? Spoiler ya bang? Ya, itu nanti Apalagi? Sandusnya bang? Itu juga nanti Yang lain lagi Oh, klaksonnya bang? Seperti Supra Betul! Makanya, sekarang gue udah ada di kebetulan Koyong itu juga dia punya aksesoris klakson Kita akan beli klakson, kita akan ganti suara klakson Ayo, kebon Wah, udah sama kok Hendry, apa kabar kok Hendry? Baik Oh, seperti yang tadi gue sampaikan Si Obri, itu kan terkenal dia Viral kan? Viral Tapi tau gak klaksonnya bunyanya gimana? Tau Tin Tin Norak banget kan? Norak Norak Adakah yang lain? Ada Kita lihat Di pilihan ya Wow, hanya Udah disiapin ternyata Luar biasa Serakan-akan sudah disetting ya? Sudah disetting Konten ini ya? Padahal enggak Padahal enggak Gak sing aja Halo, Kak Ini Bu Iya, Bu Yang mana aja? Yang buat brio, Bu Pokoknya yang bunyinya tuh kalau orang denger tuh kayak Wow Coba nyala ya? Coba ini ya? Iya, boleh Sekali pencet Wih, Obri lewat Boleh Karena kelakson ini penting kok Kalau mobilnya gagah, keren Tiba-tiba pas lagi mau Kan biasa kalau kita habis nongkrong-nongkrong Mau cabut kan kita kelakson dulu Ini sampai gak berani mencet ya? Enggak Kelaksonnya kayaknya rusak gitu Bukan kaca ya Belan, Boy Kalau punya kelakson bagus kan enak ya? Enggak Ya, Bu Kalian pokoknya bantuin gue Cari suara Kenal pot yang tepat buat Obri ya? Suara apa lagi, Mas? Suara kelakson? Enggak Bunyi pertama Bunyi pertama Gimana? Ya 70 lah Kilanya 70 Nah, Disini banyak pilihan Ini, Yang Motor juga ini? Yang Motor, bagian dari Yang Motor Divisi aksesoris Divisi aksesoris dan variasi Instagramnya beda juga apa sama? Sama Sama aja Ternyata Yang Motor itu bukan hanya menjual lampu Tapi ada aksesoris-aksesoris mobil juga ya Contohnya gini nih, ini kelakson Apalagi kalau kalian punya brio Kalian pasti tau kan kelakson brio itu kayak gimana sih? Aduh Mobil kok keren-keren kelakson kayak gitu Pasannya sama kayak ade Hah? Sama kayak ade-nya Kenapa? Mario Bener Bener ya Pasannya sama kayak Mario Ini yang kedua nih Hah? Nyaringnya ini Nyaringnya ini 80 lah Ini kurang lagi sama Ini sama kayak siapa? Kurang lagi sama Yang punya tinggi Yang punya denso 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 Oh, soalnya disini banyak yang cari box Oh Ngomongin merek gak apa-apa nih Gak apa-apa Gak apa-apa Kita mah feel free Iya, kak? Iya Ini ID jadi? Itu yang paketan-paketan Oh, paketan-paketan Baik Baik Memang kalau disini Tetap Di motor Segmen pasar terbesarnya Ya, itu Grand Hypervision Oh, Hypervision Sudah siap, boy? Lebih yang sering orang pasang ini Lebih kalem Kalau nyaring Iya Ada pilihan lain? Tiga ini Aku mau yang itu tapi Tidak apa-apa? Tidak apa? Iya, coba lihat Ini Kita pasang ini aja Obri gimana? Ini mana? Yang mana? Taruh di atas Tidak apa-apa? Ini ada yang? Tidak apa-apa? Taruh di atas susah bukanya iya harus dibuka gak apa sih kalau mau coba gak usah deh itu cuma display oh display di antara tiga ini sih gue tetep lebih kayaknya yang ini, ini punya apa nih? hella punya nih dia kayak punya, iya hella kalau ini bos bos, apa hella ya bingung boy menurut kalian gimana boy kalau gue sendiri kasih saranku kalau saya kalau gak ini kalau gitu dengerin yang ini sekali lagi coba dengerin yang gue sekali lagi ini pelayanan disini sama kayak di toko HSR boleh fitting bedanya kalau kita fitting vela, kalau ini gak dengerin dengerin suaranya langsung boy jadi yang pasti pulang-pulang tuh puas gitu ya karena kan orang ada juga yang beli, ya mereka gak bisa coba dulu gak bisa lihat dulu itu kurang serak gitu kayaknya itu kayak beli kucing dalam karu? iya bener jadi galau iya bener ya ini ya bener ya satu sudah teriliminasi ini dibuang ya? eh jangan dragangan orang yang dibuang-buang aja ada oh Henry ini paling bisa emang power window switch disini start stop engine ada? ada buat brio apa dia tuh universal ya sepertinya sih universal universal start stop engine boy atau pakai voice comment oke obri nyalakan mobil rrrrrr netralin dulu sabi netralin dulu soalnya kan gak ada rentangan iya coba sekali lagi ko iya hampir yang merah ini ya? ini ya oke lah coba gue pikirin dulu ya gue pertimbangin dulu coba deh kalian jawab deh kalian pilih yang mana nih? nih yang abu-abu atau yang merah abu-abu atau tim merah? iya tim abu-abu atau tim merah kalian pilih gue akan bersemedi dulu sebentar setelah ini akan gue kasih tau tapi kalian komentar dulu di bawah ya jadi kalian seneng nanti aku pilih merah bang wah berarti pilihannya mungkin sama kayak gue atau aku pilih abu-abu bang nah siapa tau berarti pilihannya sama sama gue ya jangan di skip dulu ya tunggu nah gimana kan mas? ya ini gue nanya beneran mas yang abu-abu tapi gimana kalo setengah-setengah? bisa sama boleh ga ya? bu, tengah-tengah boleh bu hahaha bunyinya jadi aneh nanti ya yaudahlah ini karena komentar di bawah banyak yang pilih merah itu abu oh ini abu berarti pilihnya yang abu-abu oh gitu ya sorry am, kali ini pilihan lo gak gue pilih mas punya pendirian sendiri bu, aku yang abu-abu aja berapa ini harganya bu? itu sama dengan yang pilihan ya bu, 400 400 oh kan, mahalan ini, berarti bagus yang ini am yaudah itu udah sama pasang ya bu ya? ya yes ayo ngaku, siapa yang milihnya sama sama gue nah, tadi kalian udah liat boy itu proses gue kemarin ganti klakson ya, kebetulan di workshopnya Young Motor Indonesia nah, gue sekarang pengen sedikit sharing sama kalian, jadi setelah banyak hal yang gue modifikasi untuk si Obri ternyata setelah gue pahami dan gue sadari ada sedikit kesalahan sih kesalahan itu adalah dimana ketika ada satu komponen yang harusnya gue ganti lebih awal tapi ternyata gak gue ganti sepele banget sih ya itu dia si klakson ini karena klaksonnya Brio itu menurut gue gimana bunyi? ya kayak klakson motor gitu gue ya jadi kalau misalnya kalian beli Brio hal pertama banget yang perlu kalian ganti itu kalau menurut gue adalah klakson ya supaya gak dikira motor yang lewat gitu loh Brio jadi kayak mobil nah, baru abis itu enggak sih ganti klakson itu harus barengan sama ganti velos tetap ya maksa jualan nah kebetulan kita pake klaksonnya itu itu mereknya BOS B O S C H apa? bener BOS itu kenapa lu ngangguk-ngangguk? iya kan bener ilham nih radar ada emang ya jadi disini gue pengen kasih tau klaksonnya itu kita taruhnya itu di depan sini nih eh di sebelah sini mana am? di sini sama di sini pokoknya dia di kiri ini di kiri kanan terus sini jadi yang paling menariknya itu adalah harga klakson itu harganya murah atas nama siapa? oh iya nanti dulu ada paket boy oke kita lanjut lagi jadi klakson yang kita pake itu kemarin mereknya adalah B B O S C H nah, kalau klaksonnya sih sebenernya murah harganya murah banget itu kemarin beli di tempatnya Koyo Motor itu harganya 150 ribu rupiah saja boy murah kan? nah tapi kemarin itu gue kena biaya instalasi biaya instalasi yang menurut gue penting cukup penting kenapa? karena kalau barang elektriknya gitu sebenernya bisa aja sih cuma tinggal langsung baut-baut pasang klakson selesai tapi kita harus sangat lebih berhati-hati lagi kalau misalnya lagi berurusan dengan yang namanya elektrikal oleh karena itu kemarin itu sama timnya Koyo itu kita dipakein relay lagi kabelnya diganti kabelnya diganti yang lebih besar nah hal seperti ini yang apa ya yang mungkin luput dari orang-orang rata-rata misalnya kayak kalian tuh jangan cuman kejar harga murah misalnya oh murah nih 150 ribu terus langsung pasang gitu aja tanpa pake relay kabelnya masih pake kabel standar apa segala macem itu jangan jadi banyak banget kemarin yang diganti termasuk adalah kabel-kabelnya sayang banget nih dia tersembunyi gitu gak tersembunyi sih dia ada di bawah situ gue gak bisa kasih data sama kalian nah cuman ya senengnya itu enaknya itu adalah udah pake relay kabelnya udah diganti nih dan suaranya itu kalau misalnya kalian udah ganti itu bisa susah ya kunci mobil dimana oh iya tuh suaranya beda kan jadi lebih garing dan lebih besar suaranya tuh tuh untung gak ada adek gue ada adek gue domelin nih tuh ya kan atau kalau misalnya kayak pengen klakson tipis-tipis itu dia bedanya jadi kalau misalnya kalian menggunakan kabel yang benar terus relaynya juga pas suaranya tuh jadi lebih garing lebih keluar so gue udah ambil kesimpulan hal pertama yang ketika kalian beli brio yang harus diganti adalah klakson setuju gak? enggak gue gak nanya lu gue nanya mereka kenapa ikut-ikutan setuju lu yaudah segitu dulu deh video gue kali ini apa? kenapa? ini? ini lu gak tau aman ini ini itu adalah lu gak tau? ini lu gak tau ini apa ya? pesanah boy ini tuh dia penghantar panas ya ini kemarin dikasih sama mbak Sena dari Oto Project sekali lagi gue ucapin makasih banyak buat Oto Project jadi mesin kan panas ya kan biasanya kalau misalnya kita abis jalan jauh itu pasti kalau kita pegang kap mesin langsung kalau naruh telur bisa matang tuh disitu nah kemarin itu kita dikasih ini tuh dia penghantar panas jadi kalaupun panas itu dia panasnya kesini diserap oleh apa sih ini namanya head apa gitu pokoknya nah jadi kapnya kalau kalian abis jalan panas itu gak panas kapnya kalau kalian abis jalan jauh itu gak panas ini yang ganti siapa sih? kok tiba-tiba udah keganti? lu yang ganti apaan? ini perasaan gue gak tau nih kapan installnya nih yaudah-udah makasih ya yaudah segitu dulu deh video gue kali ini gue Aldira Sendur Diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa inget velak inget HSN sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax